Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih kembali di jalanan dan saat ini saya mau ke Tengguli ini lewat jalan Tuhunggede Tengguli Hai sorry ya sobat saya bahasanya lumayan medok karena memang asli orang lokal kabupaten lebes dan di tujuan saya ini mohon maaf juga ini jalannya lumayan Hai agak kelak-kelok Hai kelak-keloknya bukan karena tikungan ya tapi karena kita ngindarin lubang ya mau seperti apapun saya tetap mensyukuri karena ini jalan utama yang biasa saya lalui Hai dan di Tengguli itu juga merupakan kampung halaman saya saya menggunakan nama channel itu dari nama dusun ya dan Tengguli itu merupakan nama desa Hai karena saya sangat mencintai dusun saya saya juga sangat mencintai desa saya jadi channel nama channel di YouTube saya itu pakai nama dusun gitar-gitar di sini saya masih pilah-pilah mana yang rumah yang enak dilalui biar gagal juga jelup tapi masih tetap aja Hai apa kabar sobat terus saya lupa ngacu lupa menyapa ini apa kabar sahabat-sahabatku semua semoga di hari yang cerah dan bahagia ini kalian semua diberkati oleh Allah dan juga diberi kesehatan pelancaran rezeki Hai dan hal-hal lainnya yang positif dan juga diberikan kesuksesan yang hari ini sedang berjuang termasuk saya sendiri jalannya ya Allah ya Allah iya rupanya ada pembangunan ini pembangunan langsung atau proyek ini jalur favorit ketika saya mau ke ketanggungan atau kecil eduk makanya saya apal banget jalan ini saya kalau dari Tengguli mau kecil eduk atau ke ketanggungan biasanya lewat sini dan ini baru saya ambil videonya dan juga baru nanti kita upload karena pada saat awal-awal itu saya ngambil di jalur jalur-jalur lain jangan dibilang saya kayak gini ini sebagai pengangguran ya lho muka saya punya kerjaan saya juga punya usaha jadi ya untuk mengisi waktu kosong aja karena di minggu-minggu ini saya nggak punya aktivitas semua di handle sama adik saya jadi saya ngisi waktu kosong ini buat nge-vlog dan bikin video sebanyak-banyaknya nanti kalau pas sudah mulai aktivitas lagi wah kemungkinan cuma seminggu dua kali saya nge-vlog atau seminggu maksimal mungkin empat kali tapi sebetulnya pengen juga sih bikin motovlog itu malam malam di jalur-jalur kecil atau di pantura supaya teman-teman juga bisa melihat keadaan jalan di jalan ketika malam ya jadi bukan cuman siang kalau siang sih sebetulnya motovlog kayak gini cuman buat hiburan dan juga cuman buat review dari jalan yang biasanya kalian lewati atau yang belum dilewati soalnya saya lihat kalau motovlog malam itu lebih rame daripada siang penontonnya maksudnya tapi kalau malam kan sepi jadi ada resiko juga buat saya sendiri ketika ngonten apalagi kalau lewat jalur-jalur sepi saya duluan truk ya aduh ketemunya jalan kayak gini lagi sorry lor jalannya ancur seperti biasa nanti kalau saya sudah jadi DPR Insya Allah saya betulin DPR nya siapa lagi amin tapi semoga saja apa yang saya cita-citakan apa yang saya hayalkan yang baik-baik tapi ya itu bisa terwujud kalau yang nggak baik jangan padahal jalan ini lebih rame dari jalan yang tadi yang di jalan Losari ke Dung Neng soalnya aktivitas warga disini lebih banyak kalau di jalan Losari tadi mungkin di bagian jalan panturanya yang rame maksudnya yang mengarah ke pantura itu di desa Randusari sampai ke pantura itu rame tapi kalau keselatannya sepi kalau di sini dari pertigaan atau dari ujung sana tadi nyampe ke pertigaan Tungguli rame terus jadi dari mulai pagi nyampe malam kalau malam juga daerah sini aman mau jam berapapun aman soalnya saya juga sering melintas malam hari di jalan ini jadi teman-teman ya tapi karena jalannya seperti ini ya ini cuman jalannya usak aja sebetulnya ini jalur paling aman loh dibandingkan jalur di Losari ke Dung Neng terus jalan di Tanjung 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 Kersana tapi Tanjung Kersana sekarang udah aman karena di jalan Toang itu yang gak ada perumahan yang kesawahan sekarang udah banyak perumahan cuman nya sama jalannya sama rusak kalau ini mending ada titik-titik yang udah dicor udah dipeton yang rusak-rusak juga ada jadi variatif lah gak rusak terus kalau tadi di Losari itu dibagi dua jalan rusak itu dari tengah sampai ke utara dan jalan bagus dari tengah sampai ke selatan terlihat banget dan ini di terobongan ini sekarang sudah jadi tempat usaha ya malah jadi RTH tuh polong tol ini padahal kan bahaya terus juga peruntukannya memang bukan tuh usaha tempat usaha atau RTH kayak gitu ya masih di jalan rusak masih di jalan rusak tapi gak apa-apa karena gak ada jalan lagi semalam habis hujan lebat jadi banyak penangan air terus becek ini jalan beton tapi sempit kalau ada truk terus sama mobil pribadi aja udah salah satu ngalah ini sebelah piri apa lu sekolahan apa kontrakan ya tapi kayaknya sekolahan bangunannya mirip sekolahan di jalan ini masih lurus terus jalan rusak gak apa-apa waduh ini di depan udah masuk ke wilayah desa saya loh desa Tengguli tapi dusunnya beda ini dusun kubangkuyuk kalau di depan nanti ini masih desa sidangkaton di depan tempat terca ke tempat 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 nah ini udah masuk di kampung halaman desa Tengguli kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tapi ini dusun Gubang Buyong kalau saya di sebelah utara Pantura tepatnya di pas bertiga Pantura Tengguli itu sebelah utaranya karangayu ini masih satu airway sama lombong halaman saya masuk di airway 04 0 0 0 0 0 0 0 0 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton